oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu tentang cara menghapus file sampah pada Windows 7 video tanpa aplikasi ya cara menghapus sampah ini sangat bersih teman-teman dan aman ya jadi tidak mengganggu sistem yang lainnya jadi teman-teman jangan khawatir akan terjadi error misalkan setelah dihapus sampah error oh tidak ya tidak seperti itu nah kenapa sih sampah itu harus dihapus ya namanya sampah ya harus dihapus ya jadi sampah itu jangan disimpan apalagi di ternak jangan sampah itu harus dihapus ya jadi untuk cara menghapusnya sendiri bisa teman-teman pakai aplikasi cek cleaner disini karena disini temanya tidak pakai aplikasi ya jadi tanpa aplikasi nah disini teman-teman atur silahkan show hidden file ya disini checklist show hidden file nah ketika sudah silahkan oke ini untuk apa jadi folder transparannya supaya kelihatan dulu ya nah soalnya sampah itu bersembunyi teman-teman ya karena sistem itu bersembunyi nah disini silahkan tekan Windows plus R nanti kan muncul ini silahkan ketik time ya sesuai yang ada di video ya ketika sudah silahkan klik oke saja maka akan muncul nampilan seperti ini ini adalah sampah ya teman-teman ya ini bukan data ini bukan data penting ini sampah sampah apa sampah bekas kita buka aplikasi apa buka apa gitu ya silahkan di blok saja menggunakan kontrol A ya dan teman-teman silahkan hapus semuanya ya ini aman enggak 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 bakal terjadi masalah silahkan hapus saja semuanya ya nah ini banyak banget karena kata yang punya laptopnya itu ini belum pernah dibersihkan dari awal beli laptop ya ini laptop kira-kira sudah setahun teman-teman jadi ya ya pasti banyak sampahnya ya maka dari itu kita kita bersihkan agar bersih garfres agar ya enak gitu sistemnya enggak enggak lelet ya nah silahkan dihapus saja kalau ada tampilan continue-continue silahkan continue saja ya nah dan ada tampilan ini silahkan checklist dan pilih skip maka proses installnya sudah selesai install proses delete-nya sudah selesai ya selanjutnya teman-teman ketik lagi eh tekan lagi Windows plus R nya silahkan tulis FRE sesuai video ya prefetch sesuai video silahkan klik continue nah ini juga sampah ya teman-teman ya ini bukan data ini bukan sistem ini tuh sampah silahkan delete semuanya ya silahkan ctrl A untuk ngeblok semuanya dan dan hapus teman-teman ya sampahnya banyak sampahnya banyak harus dihapus ya kalau tidak dihapus ya laptop jadi berat gitu lambat lemot bisa-bisa virus juga kan dia bisa menjadi parasit di sampah terus menyebar ke sistem begitulah ya cara penyebaran virus nah untuk selanjutnya untuk selanjutnya teman-teman eh yang harus teman-teman lakukan adalah mengetik lagi mengetik disini eh sebentar teman-teman buka file explorer ya di lokal disk ini silahkan klik kanan dan pilih properties nah silahkan pilih disk clean up kita akan membersihkan sampah di disk clean up sistem C ya gak apa-apa ini ini aman teman-teman jadi teman-teman jangan khawatir wah menghapus data saya enggak ya ini enggak enggak menghapus data nah silahkan ditunggu saja silahkan kalau misalkan ada tampilan seperti ini teman-teman silahkan checklist semuanya ya checklist semuanya nah seperti ini ya jika sudah silahkan clean up sistem file ya maka proses clean upnya berlangsung ya nah ini dia proses proses membersihkan file sampah ini ditunggu saja ya prosesnya emang disini agak lumayan lama jadi tergantung kecepatan laptopnya juga atau tergantung seberapa banyak sampahnya juga ya teman-teman ya jadi ditunggu saja ini sekisaran biasanya sih kalau standarnya ya 15 menitan karena emang videonya saya percepat saja agar durasinya juga tidak terlalu panjang ya agar teman-teman ngeliatnya tidak jenuh wah jenuh banget ini lama gitu nah akhirnya saya percepat saya saja ya di jeda-jeda selamat menikmati silahkan tunggu saja nanti ketika sudah selesai prosesnya akan seperti ini teman-teman nah akan seperti ini ya jadi checklist lagi kotak yang belum terchecklist checklist lagi kotak-kotak yang belum terchecklist nah silahkan checklist lagi ya nah ketika sudah semuanya teman-teman tinggal mengklik ok disini ketika sudah terchecklist semua silahkan teman-teman tinggal klik ok ok ya nah delete file nah disinilah yang lama ya sekisaran 15 menit lagi atau 20 menit ya tergantung banyaknya sampahnya juga ya kalau sampahnya sedikit ya cepat gitu kalau sampahnya banyak ya banyak ya lama ya kayak gitu silahkan ditunggu saja ya biasanya yang lama itu proses clean up update ya windows update membersihkan sampah windows update itu yang lama jadi teman-teman silahkan ditunggu saja di proses ini jangan sampai kehabisan baterai ya silahkan teman-teman mencharger laptopnya di charger sambil di charger biar aman nah ini saya percepat ya ini sudah selesai teman-teman ini sudah selesai dan cara menghapus sampah sudah selesai dan sudah bersih ya nah ketika sudah sampah terhapus teman-teman juga harus mengatur eh harus menghapus sistem restore ya nah disini di recalbin jangan lupa juga untuk menghapusnya ya nah silahkan hapus di recalbin nah ketika sudah terhapus di recalbin nah teman-teman buka file explorer lagi dan klik kanan eh apa klik kanan my computer ya disini pilih properties pilih properties dan disini silahkan pilih system protection ya nah dia akan muncul seperti ini silahkan pilih local disk dan pilih configure nah disini silahkan delete saja ya delete sistem yang sudah sudah tersimpan dan kita bikin kembali di oke saja terlebih dahulu dan disini teman-teman buat kembali sistem sistem backup yang baru ya ini untuk memperbaiki sistem yang error di kemudian hari ya jadi nanti kapan-kapan kalau misalkan sistemnya error bisa dikembalikan ke tanggal sebelum error seperti itulah maksud sistem protection ya jadi ini sangat penting juga nih teman-teman harus harus lakukan nah ketika sudah silahkan di close saja ya di close semuanya karena proses pembersihan sampah dan membuat sistem restore itu sudah selesai ya jadi silahkan teman-teman setting sendiri ya samakan dengan video ya tinggal lihat video sambil men-setting sendiri jangan takut mencoba jangan takut salah ya kalau misalkan masih bingung bisa bertanya di kolom komentar atau misalkan mau pas respon ada nomor whatsapp saya sudah disiapkan di deskripsi ya tanyakan saja di whatsapp ya nanti akan saya bantu kalau misalkan teman-teman masih bingung nah untuk tutorialnya cukup sampai disini saja ya teman-teman ya semoga semoga bermanfaat ya semoga menjadi ilmu untuk pengetahuan untuk teman-teman juga yang belum tahu gitu ya nah untuk videonya jika misalkan videonya bermanfaat silahkan like atau misalkan teman-teman berkenan silahkan subscribe channelnya terima kasih ya sudah sudah mampir sudah menonton channel ini dan jangan lupa mampir ke playlist playlist channel ya sudah saya siapkan video-video cara mengatasi masalah software pada laptop dan komputer oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh